Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sejarah perkembangan Islam, berbagai peristiwa menakjubkan diabadikan dalam kitab suci Al-Quran Bukti-bukti peristiwa ini sebagian telah termakan waktu Namun, sebagian lagi masih tersisa dan terungkap Dari beberapa peninggalan yang masih ada, kiranya jejak-jejak Islam selayaknya menjadi pengingat kita Agar senantiasa meningkatkan iman taqwa kepada Allah SWT Taukah sahabat pinggai Islam, di Kabupaten Gunung Kidul terdapat Al-Quran kuno Yang ditulis dengan tangan dan diduga umurnya lebih dari satu abad Letaknya di Masjid Jami Wonojoyo, di Padukwon Ginjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul Al-Quran ini konon ditulis oleh Kanjeng Tumenggung Wiro Yudo Yang merupakan terah keturunan majapahit dan mensyarkan agama Islam di bumi Gunung Kidul Dengan sampul berwarna hitam, ukuran Al-Quran bersejarah ini panjangnya sekitar 32 cm dan tebalnya kurang lebih 6 cm Terlihat betapa rapih dan indah tulisan huruf-huruf Al-Quran ini meski tampak usang dan rapuh karena usia yang sangat tua Jayani Zaini mulai merawat Al-Quran ini sejak tahun 1997 Ia mengaku mendapatkannya sudah turun-temurun dari kakek dan ayahnya yang bernama Kiai Haji Muhammad Zaini Lalu diberikan kepadanya Dengan setia ia membersihkannya secara rutin Bahkan Zaini membuatkan wadah khusus untuk menaruhnya Ia menyimpannya dalam kotak jarang dibuka meskipun hanya untuk dibaca Sekian bingkai Islam sore hari ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!